Halo, selamat datang kembali di channel Setop Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu line-up terbaru dari Luby, yaitu Luby DVB-T203, dan ini merupakan edisi premiumnya. Dari segi model, jika kita lihat, ini adalah hampir sama saja, atau boleh dikatakan sama saja dengan versi yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita coba lihat ya. Nah, dari boxnya jika kita perhatikan, dari segi fiturnya adalah hampir sama saja dengan versi yang sebelumnya, tidak ada peningkatan sedikitpun, ada smart chip-nya juga, dan sudah mendukung EWS. Namun, di sini yang membedakannya itu, pada versi yang sekarang, kita sudah mendapatkan 2-buah port USB. Satu pada sisi bagian depan, dan satu lagi pada sisi bagian belakangnya. Selain itu, tentu saja untuk chipset yang digunakan pun juga sudah berbeda, di mana versi yang ketiga ini dia sudah menggunakan, yaitu Gochin. Nah, untuk versi yang ketiga ini, sama dengan versi yang sebelumnya, sepertinya ini juga terkait dengan fitur DLNA, DMR, DMP, di mana untuk Luby03 ini dapat kita hubungkan ke smartphone, tablet, laptop, dan seterusnya. Mendukung beberapa macam aplikasi, dan pastikan ya untuk fitur EWS, di mana untuk kode post atau kode area yang diinputkan itu sesuai dengan lokasi kita, agar dia bisa berfungsi dengan baik di saat terjadi bencana alam. Jadi, pada saat terjadi bencana alam itu, untuk STB nanti akan mengeluarkan bunyi, karena ada smart chip di dalamnya. Dari segi kelengkapan adalah seperti yang kita lihat, sama dengan yang sebelumnya, tidak ada kabel HDMI-nya. Jadi, kita mendapatkan buku petunjuk, kemudian kabel RCA untuk televisi tabung, untuk televisi LED dan sejenis, wajib untuk membeli kabel HDMI, dan kemudian kita juga sudah mendapatkan baterai AAA. Namun ini saya tidak pernah pakai ya, karena gampang bocor, beli aja, gak mahal, yang lebih bagus. Untuk desain remote, dan tombolnya adalah sama saja dengan versi yang sebelum, empuk ya. Tidak ada masalah sama sekali, sama-sama belum memiliki fitur infrared learning function. Semua tombol itu gampang untuk kita jangkau. Dan ini adalah STB dari Luby 03 tersebut, yang membedakannya itu hanya pada posisi front panel-nya saja. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, jika dibandingkan dengan versi yang 02. Untuk tombol-tombol yang versi 03 ini sangat lengkap sekali, semuanya ada. Ada tombol power, oke, menu, kemudian volume juga ada, channel juga ada. Dan ini adalah LED display, didesain sangat kecil sekali. Dan di bagian pinggir sebelah kirinya ini ada satu buah port USB. Dan di posisi bagian belakangnya adalah seperti yang kita lihat, sama kelengkapannya dengan versi yang sebelumnya. Namun ini ada tambahan satu port USB saja. Jadi total kita mendapatkan sebanyak dua buah. Ada port RCA untuk televisi tabung, ini adalah untuk televisi LED, namun kabelnya harus dibeli ya. Dan ada juga yaitu RF-in atau untuk antena ya, sebanyak dua buah. Ini untuk antena bagian luar, antena UF biasa. Dan ini adalah untuk memparalelkannya. Misalnya atau untuk looping ya, apabila kita ingin menggunakan lebih daripada satu STB. Ventilasi udara adalah, ya bisa kita lihat ya, terdapat pada posisi bagian atas, samping kanan dan samping kiri. Termasuk pada bagian belakangnya atau bagian bawah ya. Jadi sama persis ya, dari segi dimensi, ukuran, desain dari ventilasi udara sama persis dengan versi yang sebelumnya. Hanya membedakan dari front panelnya saja. Baik, selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi untuk Luby 03 ini, kelebihan, kelemahannya. Dan semoga saja ini sesuai dengan harapan kita. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung, dengan resolusi maksimal 720p, dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi STB Luby 03. Berbeda dengan versi sebelumnya, Luby 03 sudah dilengkapi dengan dua port USB. Dapat digunakan untuk memasang wifi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih dapat digunakan. LED display terlihat sangat elegan, terletak di posisi sebelah kiri. Perdekatan dengan port USB. Dilengkapi dengan lampu LED indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sama seperti versi Luby 02. Sehingga sirkulasi udara sangat lancar. Pada suhu ruangan 25 derjat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 46,9 derjat Celcius. Sedikit lebih panas jika dibandingkan dengan Luby 02. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS. Sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode post sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini, di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control sedikit delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya, tidak memiliki fitur infrared learning function. Padahal harga yang ditawarkan saat ini sudah cukup mahal. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di booking sebelumnya. Proses booting lebih lama jika dibandingkan dengan Luby02, dengan tampilan simple namun tetap eye sketching. Dari tampilan user interface, kita sudah dapat mengenali chipset yang digunakan. GUI sama seperti STB lain dengan menggunakan chipset Gochin. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, termasuk informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sejenis, mendekati pembacaan sinyal T2 Finder Meter GT Media V8 Pro. Walaupun demikian, untuk mocks yang sudah aktif, semuanya dapat dilock dengan baik. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB lain yang menggunakan chipset Sunplus yaitu Luby02. Bisa dikatakan untuk kedua chipset tersebut, untuk kepekaan sinyal sama saja, dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama setiap kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sama dengan STB yang lain, Luby03 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Walaupun sudah dilengkapi dengan 2 port USB, jika dirasa masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Tambahan port yang tersedia dapat digunakan untuk memasang lebih dari 1 media penyimpanan atau perangkat lain. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu, dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu, dan akan kita bahas satu per satu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, menggunakan launcher seperti pada Android Box. Tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu IPTV berguna untuk memasukkan link IPTV berlangganan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Tersedia aplikasi WeTV untuk menyaksikan konten-konten WeTV secara gratis, dan bahkan kita pun juga dapat login dengan akun WeTV yang sudah kita punya melalui scanning QR Code. Dengan mengakses menu weather, maka kita dapat melihat perakiran cuaca selama 5 hari. Pastikan memasukkan nama kota sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Menu program berisikan beberapa opsi pilihan, seperti LCN dan Acu. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada Mox. Dan Acu jika di-onkan, maka apabila terjadi perubahan channel pada Mox, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Untuk melakukan pengaturan pada channel dapat dengan memilih opsi channel edit. Menariknya, pada STB dengan chipset Gochin termasuk Luby 03, volume masing-masing channel dapat diatur secara independen dengan memilih opsi volume scope ke channel. Pada menu search, antena power jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5V, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT, tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB Tethering. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Agar hemat listrik, STB dapat dimatikan secara otomatis dengan melakukan pengaturan pada opsi menu time setting, lalu pilih sleep. Masukkan sesuai dengan durasi waktu yang diinginkan. Tidak itu saja banyak pengaturan lain yang dapat dilakukan pada menu tersebut. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset, dengan kata sandik 0 sebanyak 6 kali. Menu app berisikan beberapa aplikasi yang didukung pada STB ini, seperti YouTube. Walaupun dapat diatur sampai dengan resolusi 1080p Full HD, namun saat diputar, resolusi maksimumnya adalah 720p saja atau HD. Agar selalu update dengan berita, tersedia pilihan RSS Reader. Jika ada, portal berita dapat ditambahkan. Luby03 menyediakan free IPTV, di mana tidak semua STB memiliki fitur ini. Berisikan saluran streaming konten premium termasuk olahraga. Silahkan dicobakan. Untuk tontonan yang aman bagi anak-anak dapat mengakses YouTube Kit. Selain itu juga tersedia aplikasi TikTok. Supercast memungkinkan pengguna untuk melakukan casting dan mirroring. Namun sayangnya fitur Supercast yang disematkan ini masih banyak terdapat bugs. Hanya bisa digunakan sebagai pengganti remote control saja. Semoga terdapat perbaikan pada upgrade firmware berikutnya. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Luby03 lebih baik dari versi sebelumnya. Tampilan grafik dan user interface lebih menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung Hefsi H265. Luby03 tidak mendukung Dalby Audio. Resolusi maksimum adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di-capture dari STB ini. Terima kasih telah menonton! Untuk dia listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 5,3 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Salah satu STB low watt yang pernah kita review. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Luby03 miliki tuner yang sensitif. Dapat melock semua mooks yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming. Seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Untuk casting jika sudah sempurna dapat menggunakan support case. Suhu STB ini tergolong adem di bawah 50 derajat Celsius. Kualitas dan desain baik. Tombol pada front panel sangat lengkap. Esketing sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini. Dengan segala fitur yang dimilikinya. STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan. Dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like. Jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya. Dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya.